kecoh satu sabah kecoh seluruh rakyat sabah hari ini rasmi baru saja info ini saya dapat lebih kurang lima minit yang lepas apa yang mengejutkan apa yang mengecohkan pada hari ini ini salah satu pendedahan ketika tahun baru Cina Bung Mokhtar didakwa bermain judi dan memasang chip sepuluh ribu lima puluh ribu ini sangat-sangat banyak chip sepuluh ribu lima puluh ribu bila kita masuk ke kedai judi ataupun kedai jackpot mana-mana lah yang kita nampak bila kita masuk kita tidak akan guna duit kita akan guna chip ini satu pendedahan yang apa yang saya pernah kaji dan apa yang saya pernah nampak di media sosial ia akan membuatkan duit RM yang kita guna ditukarkan kepada chip ini salah satu isi yang menggemparkan dan hari ini salah seorang rakyat sabah telah membuat satu laporan polis untuk menyiasat bahwa Bung Mokhtar Radin ketika itu bermain judi ketika tahun baru Cina dimanakah tempat dan siapakah kawan rakan setugasnya Bung Mokhtar Radin ketika itu Hai ini salah satu isu yang mengejutkan dan buat rakyat sabah Oke baiklah sebelum saya meneruskan isu tergempar pada hari ini mohon kiranya pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan cekan video ini salah satu rakyat sabah yang berasal daripada tuaran dan telah membuat satu laporan di ibu pejabat polis tuaran hari ini mengatakan dan memfailkan satu kenyataan rasmi yang didapatnya di media sosial dan diminta SPRM untuk membuka satu siasatan terhadap Bung Mokhtar Hai orang yang bernama Gutoyo yang berasal dari pada tuaran hari ini memfailkan satu surat tuntutan dakwaan terhadap Bung Mokhtar Radin satu laporan polis telah dibuat memohon siasatan yang dilakukan terhadap bekas timbalan ketua menteri Datu Seribu Mokhtar Radin yang didakwa berjudi semasa perayaan tahun baru Cina yang lalu laporan polis tersebut dibuat oleh bekas wakil ketua anak negeri Gutoyo alias Justin Ubit di balai polis tuaran baru-baru ini Gutoyo juga berkata beliau terlihat suatu artikel bertajuk gambar Bung Mokhtar bekas TKM Sabah berjudi dengan banyak chip RM50 ribu RM10 ribu yang tular di media sosial dalam sebuah portal katanya Gutoyo menurut beliau juga pihak berkuasa harus menyiasat dakwaan tersebut memandangkan status Bung Mokhtar Radin sebagai seorang pemimpin negeri yang berjudi secara terbuka Gutoyo yang berumur 62 tahun turut meminta Majlis Ugama Islam Sabah MUIS untuk membuka satu siasatan dakwaan tersebut dalam laporan tersebut Gutoyo juga mengepilkan salinan artikel yang memuatkan gambar Bung sedang berjudi ketika tahun baru Cina ini salah satu isu yang sangat mengemparkan buat seluruh rakyat Sabah buat penyokong-penyokong Bung Mokhtar Radin dan seperti mana juga yang telah kita tahu bahwa Bung kini dibenarkan membela diri diataskan sebab-sebab rasuah dan pembahan dan begitu juga istrinya Zizi dan kes ini masih dalam siasatan berkaitan dengan salah satu kes pemberian projek kepada meluluskan projek kepada salah satu syarikat ini salah satu isu yang mengemparkan buat seluruh rakyat Sabah oke baiklah sebelum mana meninggalkan channel ini jangan lupa bantu saya tolong tekan butang subscribe bantu juga tolong sharekan video ini kita kembangkan channel ini kita-kita juga oke setakat saya ini pedaris ya untuk anda semua pedari ini kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bawah menfailkan satu surat tuntutan dakwaan terhadap Bung Mokhtar Radin satu laporan polis telah dibuat memohon siasatan yang dilakukan terhadap bekas timbalan ketua menteri Datu Seribu Mokhtar Radin yang didakwa berjudi semasa perayaan tahun baru Cina yang lalu laporan polis tersebut dibuat oleh bekas wakil ketua anak negeri Gutoyo alias Justine Ubit di balai polis tuaran baru-baru ini Gutoyo juga berkata beliau terlihat suatu artikel bertajuk gambar Bung Mokhtar bekas TKM Sabah berjudi dengan banyak chip RM50 ribu RM10 ribu yang tular di media sosial dalam sebuah portal katanya Gutoyo menurut beliau juga pihak berkuasa harus menyiasat dakwaan tersebut memandangkan status Bung Mokhtar Radin sebagai seorang pemimpin negeri yang berjudi secara terbuka Gutoyo yang berumur 62 tahun turut meminta Majlis Ugama Islam Sabah MUIS untuk membuka satu siasatan dakwaan tersebut dalam laporan tersebut Gutoyo juga mengepilkan salinan artikel yang memuatkan gambar Bung sedang berjudi ketika tahun baru Cina ini salah satu isu yang sangat mengemparkan buat seluruh rakyat Sabah buat penyokong-penyokong Bung Mokhtar Radin dan seperti mana juga yang telah kita tahu bahwa Bung Kini dibenarkan membela diri diataskan sebab-sebab rasuah dan pengumpahan dan begitu juga istrinya Zizi dan kes ini masih dalam siasatan berkaitan dengan salah satu kes pemberian projek kepada meluluskan projek kepada salah satu syarikat ini salah satu isu yang mengemparkan buat seluruh rakyat Sabah oke baiklah sebelum mana meninggalkan channel ini jangan lupa bantu saya tolong tekan butang subscribe bantu juga tolong sharekan video ini kita kembangkan channel ini kita-kita juga oke setakat itu Cina Pedaris ya untuk Anda semua pada hari ini kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bawah hari ini salah satu isu yang mengemparkan buat seluruh rakyat Sabah oke baiklah sebelum mana meninggalkan channel ini jangan lupa bantu saya tolong tekan butang subscribe bantu juga tolong sharekan video ini kita kembangkan channel ini kita-kita juga oke setakat Cina Pedaris ya untuk Anda semua pada hari ini kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bawah hari ini salah satu isu yang mengemparkan buat seluruh rakyat Sabah oke baiklah sebelum mana meninggalkan channel ini jangan lupa bantu saya tolong tekan butang subscribe bantu juga tolong sharekan video ini kita kembangkan channel ini kita-kita juga oke setakat Cina Pedaris ya untuk Anda semua pada hari ini kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bawah hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati